Gelandang Internasional Jepang Wataru Endo tampil sejak menit awal saat Liverpool bertandang ke St. James Park melawan Newcastle United pada lanjutan Liga Primer Inggris 2023-2024. Ia bermain hingga menit ke-58 sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh Harvey Elliott. Anthony Gordon sempat membawa tim tuan rumah unggul di menit ke-25 setelah memanfaatkan blunder dari tren Alexander-Arnold. Malah petaka lainnya menimpa deret setelah sang kapten. Virgil van Dijk menerima kartu merah pada menit ke-28 akibat pelanggaran yang dilakukannya terhadap Alexander Isaac. Liverpool harus bermain dengan 10 pemain dalam dua laga berturut-turut. Skor 1-0 untuk keunggulan Newcastle bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Darwin Nunes menjadi aktor utama perusahaan pesta kemenangan tim tuan rumah yang sudah di depan mata. Berkat breast-nya di menit ke-81 dan menit ke-3 pada injury time yang menciptakan comeback sempurna untuk Liverpool. The Reds berhasil menyegel poin penuh usai mengunci kemenangan tipis 2-1. Gelandang Internasional Jepang Daichi Kamada diturunkan sejak menit awal saat Lazio menjamu Genoa pada lanjutan seri A 2023-2024 di Stadio Olimpico. Ia dimainkan hingga menit ke-66 sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh Matthias Peccino. Meskipun tampil di hadapan publik sendiri, Nibianco Celesti belum mampu keluar dari keterpurukan setelah menderita kekalahan kedua secara berturut-turut di seri A musim ini. Gol semata wayang tim tamu yang dicetak oleh Matteo Retegui pada menit ke-16 menutup laga dengan kekalahan tipis 0-1 untuk Lazio. Keeper Internasional Jepang Zion Suzuki menjalani debutnya bersama Sin Truiden saat menjamu Sir Klebrughe pada lanjutan Liga Pro-Belgia 2023-2024 di Steyan. Ia tampil penuh pada pertandingan tersebut. Suzuki menjalani debutnya untuk menggantikan Daniel Smith yang dikabarkan semakin dekat dengan kepindahannya menuju klub Ligue 1, FC Mets. Sayangnya, debut Suzuki harus diwarnai dengan kekalahan timnya dengan skor 0-2. Pemain Jepang lainnya, Daiki Hashioka, Joel Chima Fujita, Ryotaro Ito dan Rihito Yamamoto juga tampil pada pertandingan tersebut. Sementara itu, Shinji Okazaki hanya berada di bangku cadangan sepanjang laga. Kedua gol untuk Sir Klebrughe masing-masing dicetak oleh Thibaut Somers pada menit ke-64 dan Kevin Denkei 5 menit berselang. Reims berhasil meraih poin penuh saat bertandang ke start de la Mosen menghadapi Montpellier pada lanjutan Ligue 1 2023-2024. Gelandang Internasional Jepang, Junya Ito tampil penuh pada pertandingan tersebut. Sementara itu, rekan senegaranya, Keito Nakamura yang juga tampil sejak menit awal ditarik keluar pada menit ke-65 dan digantikan oleh Mohamed Darami. Yunis Abdelhamid membuka keunggulan untuk tim tamu pada menit ke-8. Sebelum Teddy Tema mencetak grace di menit ke-41 dan menit ke-56. Musa Altamari mencetak gol satu-satunya untuk tim tuan rumah pada menit ke-4 pada injury time babak pertama. Penyerang Internasional Jepang, Ayase Weda tampil saat Keanor berpesta gol atas Almeresiti pada lanjutan R.E. Divisi 2023-2024 di The Quick. Ia masuk pada menit ke-71 menggantikan Igor Paiksao. Santiago Gimenez membuka keunggulan cepat untuk tim tuan rumah pada menit ke-4, sebelum Igor Paiksao mencetak gol ke-26 menit kemudian. Gol ke-3 Feyenoord yang dicetak oleh Lutzarel Gertruida pada menit ke-19 menutup jalannya babak pertama dengan keunggulan 3-0 untuk tim tuan rumah. Di babak ke-2, Feyenoord kembali menghajar lawannya tanpa ampun dengan melesakkan 3 gol tambahan masing-masing melalui Max Weaver pada menit ke-50. Gol ke-2 Santiago Gimenez melalui titik putih pada menit ke-65 dan gol penutup dari Quinten Timber pada menit ke-4 pada injuri time. Sementara gol satu-satunya milik Almeresiti dicetak oleh Hugh Hamrick Mester Van de Kamp pada menit ke-89. Feyenoord berhasil menang telak dengan skor 6-1. Sementara gol satu-satunya milik Almeresiti dicetak oleh Hugh Hamrick Mester Van de Kamp pada menit ke-50.